Petugas menemukan paket menjurigakan di rumah dinas Wali Kota Medan. Paket tersebut ditujukan kepada Wali Kota dan ditemukan oleh petugas Sapol PP tepat di gerbang pintu masuk rumah dinas Wali Kota di Jalan Sudirman. Untuk menghindari jatuhnya korban, petugas yang sipur satu bukit barisan meledakannya di kantor Sapol PP Kota Medan di Jalan Adinogoro. Setelah diledakkan, ternyata isi paket hanya berisi 3 koin uang logam 500 rupiah dan satu lembar kertas surat tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Medan Rahut Manaharahab. Paket juga berisi pesan yang meminta agar makanan, buah-buahan, makanan dan minuman impor bermasalah dihentikan. Pada paket tertera alamat pengirim yaitu sebuah lembaga Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Kerakyatan Indonesia Sumatera Utara. Hingga kini petugas belum mengatai motif pengiriman tersebut.